Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berbagai macam nikmat Sehingga kita bisa Mengikuti Pembelajaran Online kita pada Hari ini Oke Kami kelas 9 Ya Ya pun hari ini Materi kita Ya Yaitu Tentang Gametogenesis Jadi kan kemarin kita Sudah membahas Materi tentang Apa Materi tentang Organ reproduksi Ya pada pria maupun pada wanita Begitu Jadi Jadi Apa namanya Organ-organ reproduksi pada pria Ya Maksudnya Masa usah organ reproduksi pada pria kan Sudah dipelajari kan Begitu kan Nah jadi Gametogenesis ini apa Nah Gametogenesis ini Yaitu tentang proses pembentukan gamet Atau sel kelamin Ya Yang terjadi di dalam organ pria maupun wanita Nah Jadi Kemarin Sel kelamin jantan Disebut dengan Sel sperma Sedangkan sel kelamin betina disebut dengan Sel ofum Ya Atau sel telur Sel telur Atau ofum Nah jadi Apa namanya Kalau spermatogenesis itu Dia berarti Proses pembentukan Sper Sperma Ya Proses pembentukan Sel sperma Sedangkan Oogenesis yaitu Proses pembentukan Sel ofum Begitu ya Nah Jadi Spermatogenesis Nah Spermatogenesis itu Berarti Merupakan proses pembentukan Sel sperma Tozoa Ya Sel sperma Tozoa Ya Berarti proses pembentukan Sel sperma Tozoa Berarti proses pembentukan Sel sperma Nah ini dibentuk dimana Di dalam tubula Seminiferus Ya Dibentuk Di dalam tubula Seminiferus Jadi Ada beberapa faktor Yang mempengaruhi Ya Di antaranya adalah Hormon FSH Yang berfungsi Untuk merangsang Pembentukan sperma Secara langsung Serta merangsang Sersertoli Untuk menghasilkan ABP Atau androgen Binding protein Untuk memacu Spermatogenium Untuk melakukan Spermatogenesis Kemudian ada Hormon Helha Ya Itu yang berfungsi Merangsang Sileidik Nah selidik Untuk memperoleh Sekresi Testosteron Yaitu Suatu hormon seks Yang penting Untuk perkembangan sperma Ya Nah Jadi Spermatogenesis ini Berlangsung Selama 74 hari Sampai terbentuknya Sperma yang fungsional Ya Spermatogenesis Spermatogenesis Berlangsung Selama 74 hari Sampai terbentuknya Sperma yang fungsional Jadi Sperma ini Diasilkan Sepanjang usia Sehingga Tidak ada batasan Waktu Kecuali Bila terjadi Suatu kelainan Yang menghambat Penghasilan Sperma Pada pria Nah Jadi Bagan atau Sperma Spermatogenesis Yang terjadi Dalam testis Itu seperti ini Bagannya Jadi yang pertama Itu ada namanya Ada namanya Apa Ada namanya Awalnya itu Ada namanya Sel unduk sperma Sel unduk sperma Itu disebut dengan apa Spermatogonium Ya Jadi sperma Apa namanya Sel unduk sperma Itu adalah Spermatogonium Ya Spermatogonium Nah ini Spermatogonium ini Disebut juga dengan Sel unduk sperma Nah sifatnya adalah Diploid Diploid itu artinya 2N Ya 2N Nah jadi Kalau misalkan Kromosom manusia kan Kalau dia sepasang Itu disebut dengan 2N Kalau dia nanti Hanya Satu ya Kan Jumlah kromosom manusia Berapa 46 Nah 46 Berarti kalau Misalkan N Dia 23 Kalau 2N Dia 46 Berarti 2 kali 23 Begitu Nah jadi Spermatogonium ini Akan mengalami Pembelahan Ceramitosis Nah Artinya Kalau pembelahan Ceramitosis ini Artinya Dia sifat Induknya Akan menurun Kepada Sifat Daripada Daripada Yang dihasilkan Begitu ya Nah jadi Mengalami Pembelahan secara Metosis Itu nanti Menghasilkan apa Spermatosis Primer Akan menghasilkan Spermatosis Primer Begitu ya Nah Jadi Sifatnya adalah Apa Sifatnya adalah 2N Sedangkan Spermatogonium ini Sifatnya masih 2N juga ya Nah itu dia Jadi Spermatogonium 2N Spermatosis Primer 2N juga Begitu ya Kemudian Spermatosis Primer Itu akan Mengalami Pembelahan Secara Meosis Ya Mengalami Pembelahan Secara Meosis Itu Membentuk apa Spermatosis Sekunder Ya Nah Jadi Spermatosis Primer Dia akan Membelah Secara Meosis Menghasilkan Spermatosis Sekunder Nah Spermatosis Sekunder Ini Ya Sifatnya adalah N Aploid Karena dia Tadi Terjadi Pembelahan Secara Meosis Meosis Itu artinya Apa Sifat Induknya Itu nanti Sifat Anaknya Adalah Separuh Daripada Sifat Induknya Untuk Kromosomnya Begitu ya Berarti nanti Disini N Disini N Disini 2N Disini N Nah Jadi Spermatosis Sekunder Akan Membelah Secara Meosis Menghasilkan Spermatid Nah Jadi Spermatosis Sekunder Itu akan Membelah Secara Meosis Menghasilkan 4 Spermatid 4 Sper Spermatid Jadi Menghasilkan 4 Spermatid Spermatid Ini nanti Yang akan Berkembang Menjadi Apa Sel Sperma Begitu ya Spermatid Akan berkembang Menjadi Sel Sperma Nah Jadi Disini Sel Spermanya Bersifat Haploid Atau N Jadi Sel Spermanya Bersifat Haploid Atau N Begitu ya Nah Oke Selanjutnya Selanjutnya Spermatogenesis ini terjadi Dimana Di Di Mana tadi katanya Di Dalam Test Testis Karena Di dalam Testis ini Terdapat apa Seminiferus Tubulus Ya Nah Jadi Disini ada Epididimis Ada testis Disini Seminiferus Tubulus Ya Ini dia Nah Nanti Inilah dia Ini spermatid Ya Nah Seperti itu Ini spermanya Nah Begitu ya Jadi terjadi Dimana tadi Di dalam Testis Ya Inilah bagan Atau skema Spermatogenesis Yang terjadi Di dalam Testis Oke Sampai disini Bisa lah ya Paham ya Nah Jadi Penjelasannya Ya Penjelasannya Bahwasannya Spermatogenesis itu Terjadi di Tubulus Seminiferus Kan begitu Nah Jadi Jadi tubulus Seminiferus itu Adanya dimana Di dalam Testis Kan begitu Nah Jadi Pada dinding Tubulus Seminiferus Telah ada Calon sperma Atau spermatogonia Yang berjumlah ribuan Jadi setiap Spermatogonia Atau spermatogonium Itu melakukan Pembelahan secara mitosis Membentuk apa Spermatosid primer Spermatosid primer Spermatosid primer akan membelah secara meosis Mengalami pembelahan secara meosis Itu membentuk apa Dua spermatosid sekunder Ya Jadi Spermatosid primer Melakukan pembelahan Secara meosis Menghasilkan Dua spermatosid sekunder Spermatosid sekunder Melakukan pembelahan Meosis kedua Menghasilkan Dua spermatid Yang bersifat apa Haploid Ya Nah jadi Jadi setiap Satu spermatosid Sekunder Itu menghasilkan Dua spermatid Nah Jadi Kalau misalkan ada dua Spermatosid sekundernya Berarti menghasilkan berapa Empat Ya Menghasilkan empat Spermatosid Spermatid Nah empat spermatid Nanti Dari empat spermatid ini Akan menghasilkan empat Sel sperma Begitu ya Nah setiap Proses spermatogenesis Memerlukan waktu 65 sampai 75 hari Nah jadi struktur sperma itu Ya Struktur sperma yang matang Ya Itu adalah Kepala Nanti ada kepalanya Kemudian Ada bagian tengahnya Kemudian ada bagian Ekornya Begitu ya Nah ini tadi Spermatidnya Spermatidnya Tadi itu Empat ya Spermatosid yang dihasilkan Dari Spermatosid primer Itu adalah Dua ya Dua Jadi Spermatosid Sekunder Yang dihasilkan itu adalah Dua Ya Dari mana Spermatosid primer Begitu ya Nah Jadi nanti Jadi nanti Dari situlah nanti dihasilkan Empat sel sperma Begitu ya Nah Jadi Apa namanya Untuk Apa namanya itu Untuk sperma sendiri Gambarnya dia seperti ini Ya Nah Ada kepala Bagian tengah Ekor Ini namanya Akrosom Nukleus Bagian tengah Mitokondria Memberan plasma Flagel Nah Jadi Inilah Jadi Akrosom mengandung enzim Yang membantu sperma Menembus sel telur Bagian tengah sperma Mengandung mitokondria Spiral yang berfungsi Menyediakan energi Untuk gerak ekor sperma Setiap melakukan ejakulasis Seorang laki-laki Mengeluarkan Kurang lebih 400 juta sel sperma Ini ya Inilah dia Sel sperma Oke Nah Jadi Sampai sini Serasa Bisa lah ya Dipahami Untuk tahapan Spermatogenesis Kemudian kita masuk Ke oogenesis Oogenesis itu adalah Proses pembentukan Ofum Proses pembentukan Sel ofum Nah Proses pembentukan Sel ofum ini Terjadi di mana Terjadi di Mana Ovarium Nah Ovarium itu adalah Apa namanya Tempat pembentukan Sel telur Atau Sel kelamin pada wanita Nah Ovulasi pada wanita Berhubungan dengan Siklus yang dikontrol oleh Hormon Pada manusia dan primate Siklus reproduksinya Disebut dengan Siklus menstruasi Sedangkan pada Memilihan lain Disebut dengan Estrus Menstruasi Dapat diakibatkan Sebagai luruhnya Ofum Yang tidak dapat Dibuahi Beserta lapisan Dinding uterus Yang terjadi Secara periodik Nah Jadi menstruasi itu Merupakan luruhnya Ofum Artinya Kalau misalkan Ofum Atau sel telur Tidak dibuahi Oleh sel sperma Maka dia Akan meluruh Beserta Dendang Dengan Lapisan Dinding uterus Yang terjadi Secara periodik Jadi kan Ofum itu kan Kalau misalkan Dibuahi Dia akan menempel Dimana Di Dinding rahim Kan begitu Jadi kalau misalkan Nanti Dia akan meluruh Seperti itu Nanti akan meluruh Akan meluruh Itulah yang disebut Dengan peristiwa Menstruasi Nah Darah menstruasi Sering disertai Jaringan-jaringan Kecil Yang bukan Darah Jadi Jadi ini dia Proses Ogenesis Proses Ogenesis Nah Ogenesis itu Terjadi Ovarium Di ovarium Telah terjadi Calon-calon Sel telur Atau Osir primer Yang terbentuk Sejak bayi lahir Jadi Ketika masa Puber Oasir primer Melakukan pembelahan Meiosis Bantu Oasir sekunder Badan pula pertama Proses ini Dipengaruhi oleh FSH Hormon FSH Nah Kemudian ada Hormon estrogen Ini fungsinya Untuk Merangsang Sekresi hormon LH Kemudian Kalau FSH itu Merangsang Pertumbuhan Sel-sel folikel Sekitar Sel ovum Hormon LH Itu berfungsi Merangsang Terjadinya ovulasi Yaitu Proses Pematangan sel ovum Hormon progesteron Yang berfungsi Untuk menghambat Sekresi FSH dan LH Nah jadi Selama 28 hari Sekali Sel ovum Dikeluarkan oleh Ovarium Jadi selama 28 hari Sel ovum Dikeluarkan oleh Ovarium Sel telur ini Telah matang Atau mengalami Peristiwa ovulasi Jadi selama hidupnya Seorang wanita Hanya dapat menghasilkan 400 buah Sel ovum Setelah masa Menopause Yaitu Berhentinya seorang wanita Untuk menghasilkan Seopum Yang matang Karena sudah Tidak dihasilkan Hormon Sehingga berhentinya Siklus menstruasi Sekitar 45 sampai 50 tahun Nah sekarang Kita sudah bisa Menyimpulkan ya Bahwasannya Apa yang terjadi Di Apa namanya Spermatogenesis Dan oogenesis Nah Oke nah Jadi disini Tidak dibuat Di halaman 21 Ya itu ada Di halaman 21 Itu ada bagiannya Bagiannya ya Halaman 21 Di bukunya Ya di buku edisi Revisi 2018 Nah disitu ada nanti Oogonium Itu bersifat 2N Nah oogonium Itulah yang nanti Akan menghasilkan Oocid primer Yang bersifat 2N juga Ya Jadi Oogonium Dengan oocid primer Sifatnya 2N Sama-sama 2N Oocid primer Nanti Akan membelas Secara Meosis Jadi Oocid primer Dia akan membelas Secara meosis Akan menghasilkan Apa tadi disini Menghasilkan Nah ini Membelas Secara meosis Menghasilkan Oocid sekunder Nah oocid sekunder Oocid primer Akan mengalami Pembelas Secara meosis Menghasilkan Oocid sekunder Oocid sekunder Akan Apa namanya Mengalami Pembelas Secara meosis Yang kedua Menghasilkan Ootid Yang bersifat N Nah Jadi nanti Apa namanya Ootid Ya ootid Nah ootid Tadi kan Tadi kan Meosis Setelah mengalami Meosis pertama Kan tadi Membentuk Oocid sekunder Oocid sekunder Tadi ada dua Nah Jadi karena ada dua Oocid sekundernya Ada dua kan Nah oocid sekunder Akan membelas Menjadi ootid Berarti ootid Nanti Ada berapa Ada empat Kan begitu Jadi satu Oocid sekunder Itu membelas Jadi dua Satu oocid sekunder Membelas Menjadi dua Ya Satu oocid sekunder Membelas Menjadi dua Membelas Menjadi dua oocid Ya Jadi menghasilkan Empat Nanti Empat oocid Nah Jadi karena sudah dihasilkan Empat oocid Nah maka nanti Apa namanya Akan dihasilkan Ya akan dihasilkan Empat Oocid Bagaimana itu Akan menghasilkan Empat oocid Apakah empat Empat akan dihasilkan Oocid Nah tidak ya Jadi Oocid yang dihasilkan Dari pembelahan Meosid 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 2 Atau oocid sekunder Itu hanya satu Ya hanya satu Yang jadi Jadi nanti Yang tiga Ya yang tiga Itu adalah Badan polar Nah ini badan polar Nah badan polar pertama Atau Polosid primer Nah jadi Jadi setiap Apa namanya Setiap Pembelahan Meosid 2 Nanti itu Dihasilkan Tiga badan polar Ya Tiga badan polar Sedangkan Satu oocid Nah berarti nanti Oocidnya itu Hanya satu Jadi yang tiga Itu adalah Badan polar Nah jadi Yang membentuk Sel oofum itu Hanyalah Si oocid Saja Gitu ya Oocid Nah jadi Oocid ini kan Sifatnya N Tadi Haploid Berarti nanti Sifat daripada Oofum itu adalah N Adalah haploid Nah jadi Nanti dihasilkan Satu Sel oofum Karena Dari pembelahan Secara Meosid 2 Tadi Itu kan Satu oocid Tiga badan polar Maka nanti Dihasilkan Apa Dihasilkan Hanya Hanya Satu Ya Hanya satu Oofum Jadi setiap Apa namanya Ini ya Setiap pembentukannya Nanti hanya Satu Hanya satu Apa Oofum Begitu ya Nah jadi Hormon Mempengaruhi tadi Ini udah ya Oke nah jadi Seperti itulah dia Ya Apa namanya Untuk Oogenesis Kan begitu Nah jadi Disini Ada Perbedaan Ya antara Oogenesis Dengan Spermatogenesis Nah Persamaannya Dan Perbedaannya Ya Jadi kalau Persamaannya itu Mengalami Satu kali Pembelahan Mitosis Nah Mengalami Satu kali Pembelahan Mitosis Kemudian Memiliki Kalau misalkan Dia Di Oogenesis Dia Itu terjadi Dalam testis Kan begitu Kemudian Kalau misalkan Di Oogenesis Itu terjadi Di dalam Ovarium Kan begitu Nah Kemudian Perbedaannya Yaitu Spermatogenesis Spermatip Mengalami Diferensiasi Perubahan Bentuk Sedangkan Oogenesis Mengalami Perkembangan Saja Jadi Mengalami Perkembangan Artinya Apa namanya Dari Ootip Itu Hanya Mengalami Perkembangan Saja Sedangkan Dari Spermatip Tadi Mengalami Perubahan Bentuk Jadi Ada Perubahan Bentuknya Begitu Kalau Misalkan Menghasilkan Sel Sperma Tadi Nah Itulah Dia Bahwasannya Tadi Kan Dari Oogonium Satu Menghasilkan Satu Sel Ofum Jadi Dari Sel Induknya Oogonium Itu Nanti Dibentuk Apa Dibentuk Satu Sel Ofum Kan Begitu Nah Itulah Dia Kalau Misalkan Oogenesis Kan Begitu Nah Itu Ketika Satu Siklus Oke Nah Kemudian Hasil Akhirnya Hasil Akhirnya Di Spermatogenesis Itu Dibentuk Empat Buah Sel Sperma Spermatogenesis Itu Dibentuk Empat Buah Sel Sperma Sedangkan Pada Oogenesis Itu Dibentuk Satu Buah Ofum Dan Tiga Buah Badan Polar Nah Jadi Pada Sel Apa Namanya Pada Oogenesis Itu Hanya Satu Hanya Satu Hanya Satu Ini Hanya Satu Sel Ofum Terbentuk Sedangkan Yang Tiganya Adalah Badan Polar Oke Apa Namanya Untuk Oogenesis Dan Spermatogenesis Pusat Rasa Ini Laya Apa Namanya Sudah Bisa Laya Untuk Dimengerti Nah Kemudian Nanti Untuk Pertemuan Berikutnya Itu Akan Kita Bahas Tentang Siklus Menstruasi Dan Kehamilan Ya Oke Eh Jadi Nanti Untuk Pertemuan Berikutnya Ya Kita Akan Jelaskan Pengertian Daripada Menstruasi Apa Kemudian Fase Kehamilan Bagaimana Kan Begitu Oke Demikianlah Pertemuan Kita Hari Ini Semoga Apa Yang Sampaikan Bisa Dipahami Oke Lebih dan Kurang Mohon Maaf Atas Segala Perhatian Terima 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima 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 Terima